Salah satu masalah terbesar di Republik ini sekarang adalah ketimpangan Ketidakadilan Antara kota dengan desa Antara pusat dengan pelosok Antara yang terdidik dan tak berkesempatan terdidik Apakah itu perlu diterutkan? Apakah itu dilanjutkan? Saya tiba di Kalimantan Timur tahun 1994 Saya mahasiswa waktu itu Melakukan pelatihan pada anak-anak muda dari pelosok-pelosok Kalimantan Timur Yang untuk tiba ke lokasi pelatihan saja ada yang menggunakan kapal sampai 4 hari waktu itu Betul? Pada saat itu saya menyaksikan dari dekat Apa yang disebut dengan ketimpangan Peristiwa itu 20-30 tahun yang lalu Dua hari tahun 1994 Dan kemudian 30 tahun kemudian hari ini kita berkumpul di sini Dan problem itu masih belum terselesaikan Betul? Banyak masalah di negeri ini Bukan masalah yang sulit Saya beri contoh Bapak sering tidak menyaksikan ada ruas jalan yang asfalknya rusak bertahun-tahun Pertanyaan Apakah sulit memperbaiki jalan yang rusak? Lalu kenapa tidak asfalknya dibereskan? Bereskan Apa yang terjadi? Bermacam-macam Tapi intinya satu Tidak sulit menyelesaikan jalan rusak Betul Ada yang disebabkan korupsi Betul Ada yang disebabkan karena abai Tidak dianggap penting Tidak dikerjakan Tidak ada alokasi anggaran Betul tidak Masalah ketimbangan bukan persoalan yang rumit Tapi persoalan yang tidak jadi Karena itu dibiarkan menahun Tidak pernah selesai Terima kasih telah menonton